Intro Halo semuanya kembali lagi di seri Sky Remote PSM Akasar Vivo 20 dan ya sebelum itu gue akan bahas seperti yang kalian lihat di layar gue coba untuk menarik 2 scout staff kita dari negarnya masing-masing yaitu dari Belanda dan dari Jepang karena intinya sih gue ingin fokuskan pembinaan usia muda pemain-pemain Indonesia itu yang pertama jadi dengan menggunakan satu staff aja yaitu Isidore Lopez yang fokusnya ke pencarian pemain bakat di Indonesia jadi gue akan mencoba untuk pembinaan pemain muda Indonesia karena memang kan seperti yang gue bilang waktu itu gue pernah jawab di komen di salah satu video gue bilang gue akan menggunakan regulasi sesuai di real life dimana kita hanya bisa menggunakan 4 pemain asing 3 diantaranya non-AFC dan satunya AFC makanya disitu kita kan udah nyoba untuk menarik Jisbecker ke dalam tim utama kita jadi gue nyoba pikir sekali lagi mungkin memang bisa diakali kalau Jisbecker itu pemain keturunan Indo atau gimana atau mungkin dia karena pembinaannya di PSM Akademi jadi bisa dianggap dia pemain Indonesia jadi itu pengecualian ya jadi setelah itu pemain lainnya gue akan gak akan tarik lagi jadi kita akan fokuskan pemain muda atau Yacht Akademi kita pemain Indonesia asli dan oke itu saja untuk beberapa info di pembinaan usia muda atau Yacht Akademi kita jadi di episode kali ini kita akan menjalani 2 pertandingan yaitu menghadapi PSC Semarang dan juga Arema Malang pastinya kita akan bermain di kanan kita di Stadion Andi Matalata di kedua pertandingan ini dimana kita tahu 5 pertandingan terakhir kita di Swapiliga 1 kita meraih hasil positif kemenangan semua jadi total 15 poin dari 5 pertandingan terakhir itu sangat penting pastinya dan ya kekalahan terakhir kita di Swapiliga 1 yaitu ketika menghadapi Bayangkaran dan oke ini dia Stadion Andi Matalata akan mengampilkan pertandingan PSM Makassar menghadapi PSC Semarang dimana kita wajib meraih poin penuh ya kekalahan terakhir kita di Swapiliga 1 kan seperti yang kalian ingat kita kalah dari Bayangkar FC di kandang kita sendiri di Stadion Andi Matalata yang saat ini kita berada dengan skor seingat gue 1-3 kalau gak salah waktu itu jadi kita memang kan udah kalah 2 kali kalau gak salah di kandang di Swapiliga 1 2 atau 3 ya saya ingat gue 2 kalau gak salah menghadapi Persib dan Bayangkaran FC jadi untungnya di 5 pertandingan terakhir kita di Swapiliga 1 kita sangat baik kita berhasil meraih poin penuh 5 win streak di Swapiliga 1 dan itu sangat baik pastinya dan oke sebelum itu kita lihat starting eleven kita dulu di bawah Mr.Kawang ada Miswar Saputra kemudian di sisi kanan ada Asna Wimang Kualang gue pasangkan Abdul Rahman dan Asik di belakang sisi kiri ada Bodo Porai Penuhi mengaji Kurniawan di tengah Rizky Eka di kiri Yaakub Sayuri di kanan sebagai sayap midfielder dan kemudian front 2 kita ada Rodriguez dan Ezra Walian pastinya gue pasangkan dan untungnya juga Rodriguez sudah mulai kembali menemukan performanya tapi gue harap sih dia tetap konsisten pastinya ke depannya dan Ezra Walian juga pastinya gue berharap dia tetap konsisten oke untuk PSI Semarang starting eleven mereka di bawah Mr.Kawang mereka ada Joko Ribowo kemudian Abdul Abandar Rahman di sisi kanan Muhammad Riosaputra dipasangkan dengan Rian Ardiansyah di belakang sisi kiri ada Freddy Saputra kemudian Jonathan, Andreas, dan Vinky di tengah Hari Nuriulianto, Jory, dan Komarudin berada di front 3 mereka bermain cukup ofensif sepertinya menggunakan 4-3-3 dimana dua pemain sayap winger mereka di depan akan cukup berbahaya oke kita akan siap-siap menjalani pertandingan kita di Sopi Liga 1 kembali pekan ke-13 dari Sopi Liga 1 dan oke ini dia kick off babak pertama PSM Makassar menghadapi PSI Semarang lanjutan laga Sopi Liga 1 pastinya dan oke Bero Perai ngumpan ke Rodriguez punya peluang sepertinya kita berikan kepada Ezra Walian tapi masih gagal dan ya yang seperti gue tanyakan kemarin soal ada bulan yang posong banget dan ya gue lupa ternyata memang ada Euro 2020 di bulan Juni jadi memang disitu ada jeda sedikit jadi nanti jeda dari pertandingan Berneo ke pertandingan menghadapi Persija itu akan ada jeda yang sangat jauh jadi kemungkinan pemain-pemain kita akan istirahat oke berbahaya dengan kotak final tipe pemain-pemain PSIS oke untung aja jadi ada jeda untuk pemain-pemain kita untuk bisa beristirahat pastinya dan kembali lagi gue bahas yang soal Yacht Academy gue berharap sih kita bisa memastikan pemain-pemain Indonesia muda kita bisa oke syuting yang cukup baik dari Rizky Eka sangat baik penyerahan dari kiri dan semoga pemain-pemain muda kita yang di Yacht Academy oh ternyata terjebak offset ya seorang Rizky Eka pemain-pemain muda kita yang di Akademi bisa berkembang terutama pemain Indonesia kan jadi disini gue akan fokuskan terutama pemain-pemain Indonesia di Yacht Academy kita dan kemarin juga gue putuskan untuk manggil balik beberapa squad staff kita karena memang kepenuhan Yacht Academy jadi gue lebih memilih untuk mengembangin pemain-pemain muda asli Indonesia kan di Yacht Academy daripada full full dengan isinya ada pemain luar juga kan rada kurang seru gitu oke di sisi kanan Nyokop Sayuri kita lanjut ke pertandingan ya Nyokop Sayuri di sisi kanan masih mengotakati bola ke dalam kota finalty ada Ezra oke Giancarlo syuting yang cukup baik masih bisa di hadang oleh Joko Ribowo tadi sangat baik save yang cukup baik dari keeper PSC Semarang ini tentu saja menyelamatkan PSC Semarang dari kebobolan percobaan pertama dari Giancarlo di pertandingan kali ini dan gue terus berharap dia tetap konsisten juga Giancarlo belakang ini kan udah mulai stabil lah permainan dia tidak seperti waktu di 3 episode yang lalu dia agak memang agak kendor sekali oke di sisi kanan gagal tadi Hasnawim beri umpan Andreas masih bola sekarang masih Andreas over ke kanan oke Abdul tadi umpan yang terlalu jauh terlalu deras dan oh terjebak offside sepertinya posisi dari pemain sayap kanan PSC Semarang tipis sih sebenarnya oke Ronny Bero perai hasik sekarang geser ke Aji Kurniawan oke Aji Kurniawan masih masih bola turun ke depan ada Ezra Walian masih Ezra Walian oke terupas yang sangat baik karena Riguez walaupun agak melebar terlalu jauh yang bisa Yuri sekarang masih Yaakub oke Ezra Walian disana kosong dan langsung saja mencepuskan bola ke gawang PSC Semarang kita lihat gol pertama kita di pertandingan kali ini sangat baik posisi dari Will Jampluin di dalam kotak penalti yang memang mewafatkan syuting yang kurang tepat dari seorang Ezra Walian kita lihat ya tidak terlalu baik memang syuting dari seorang Ezra Walian tapi berdiri di posisi yang tepat kita lihat Will Jampluin menyambut bola dan itu dihitung sebagai asis dari seorang Ezra Walian dong pastinya dan ya gol pertama kita di pertandingan kali ini skor 1-0 untuk PSC Makassar unggul saat ini di menit 33 4 gol Will Jampluin cukup berkontribusi banyak juga Will Jampluin di pekan pekan ini Will Jampluin juga sudah mencetak 4 gol di Sopi Liga 1 cukup baik pastinya lagi-lagi terjebak offside pemain dari PSC Semarang tipis cukup tipis oke free kick diambil oleh Abdurrahman dekat saja dia ke arah Asnawi Asnawi mangkualam dorong ke arah Haji Kurniawan geser lagi ke arah Peluhim masing-masing pendek yang cukup baik dipertunjukkan oleh pemain-main kita Haji Kurniawan sekarang melebar ke arah sisi kanan Yaakob Sayuri geser lagi ke Haji oke terlupa sekarang Ezra Walian sisi kanan oke ke dalam kutu final Haji Kurniawan lakukan cuti masih gagal oke disana disambut lagi oleh Rodriguez tapi masih gagal masih bisa dapat bola sepertinya oke Rizky EKA aduh dribble yang terlalu jauh bola keluar dari 8 pertandingan pastinya oke kembali dikuasai PSC Semarang bola 5 menit tersisa di babak pertama kita masih unggul 1-0 berkat gol dari seorang Miljampluin pastinya Komarudin di sisi kanan dari area penyerangan PSC kembali ke tengah ada Finky geser ke depan ada Andreas berbahaya dalam kotak finalti Jory 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 Guru berbahaya oke mantap sekali oh pelanggaran oke seorang hasik melanggar Jory kita akan lihat bagaimana tayangan ulangnya gue kurang yakin sih itu pelanggaran oh sedikit menyambar kaki dari Jory guru seorang hasik oke kita harus berharap kepada Miss Suar Saputra pastinya di bawah Mister Gaung kita harus bisa menepis penalti yang diambil oleh Jonathan Jonathan langsung saja Miss Suar Saputra mantap sekali save yang dia lakukan good job nice one keeper kita satu ini keeper andalan kita memang di seri sekarang ini cukup baik Miss Suar oke Giancarlo mantap sekali ke Plum Plum shooting gila gila will jump di pertandingan kali ini waduh ini yang gue bilang will jump Plum betulan di pekan ini sangat bermain baik kita lihat shooting yang sangat cantik memanfaatkan trupas yang dikirim oleh seorang Giancarlo Rodriguez sangat baik seorang will jump Plum satu dengan satu dengan keeper dan dia berhasil sangat hebat pemain satu ini memang dan sejujurnya memang will jump Plum menjadi andalan gue juga kan di seri career mode ini terutama di relapse juga kan penampilan dia sangat baik kita tahu bagaimana will jump Plum sangat menjadi pahlawan bagi PSM Makassar di setiap pertandingan pastinya oke hari Nurulianto tadi yang dituju tapi bola terlalu deras keluar dari lapangan pertandingan memparan ke dalam diambil oleh Yaakob Sayuri 10 detik menuju akhir dari babak pertama dan itu dia fluid akhir babak pertama PSM Makassar menghadapi PSC Semarang dengan keunggulan 2-0 dan ya will jump blue in pemain yang paling susah di handle oleh lini belakang dari PSC Semarang 2 goal 3 shoot on target 3 shoot 3 shoot bukan 3 shoot on target 3 shoot dia karena gawang PSC Semarang dan 2 diantaranya menghasilkan goal dan cukup baik juga dia menciptakan goal di menit-menit akhir babak pertama sehingga mengganakan kedulukan kita menjadi 2-0 pastinya dan tentu saja menjadi kerja keras untuk PSC Semarang di bawah kedua untuk bisa menyebabkan dua-duukan dan gue berharap silahkan di belakang kita jangan sampai membuat kesalahan yang tidak perlu oke Vinky masuk ke babak kedua pastinya lagi-lagi terjebak offside PSC Semarang offside ketiga kali ini kalau gak salah ini ketiga atau keempat ya terlalu jauh pergerakan dari Harinur Yulianto tadi Asnawi dekat saja dia Karabdur Rahman oke buka lagi Karasnawi di sisi kanan masih Asnawi Mangkualam oke bagus sekali trupas ya Karab Yaakob Sayuri Yaakob Sayuri memanfaatkan kecepatannya di sisi kanan oke ke dalam kota final mantap sekali Giancarlo Rodriguez berhasil menciptakan gol dia gol pertama dia di pertandingan kali ini pastinya serta tadi memberikan satu asis terhadap William Bluyn dan kali ini dia yang harus mendapatkan asis cantik dari seorang Yaakob Sayuri dari sisi kanan kita lihat Wumpan yang dikirimkan disampar dengan cukup baik sangat baik one touch dari seorang Giancarlo Rodriguez sangat cantik kita lihat bagaimana penyelesaian akhir dari seorang Giancarlo dan tentu saja membuat kita unggul tambah jauh dari PSC Semarang dengan kedukan 3-0 pastinya dan Yaakob Sayuri pemain yang sangat baik pastinya mengirim umpan yang sangat cantik ke arah Giancarlo Rodriguez 11 gol Giancarlo Rodriguez memastikan dirinya sebagai top scorer sementara dari Sobilega 1 dan tentunya dari PSM saling kejar-kejaran gol juga Ezra Walian dan Will Jampuin walaupun Eden Will Jampuin dengan Giancarlo Rodriguez kenapa Will Jampuin pak jadi gue berharap sih Will Jamp Ezra Walian bisa mungkin belajar banyak dari seorang Giancarlo walaupun memang untungnya Giancarlo mulai kesini juga performenya udah membaik sih jadi gue harap juga dia bisa konsisten setidaknya karena beberapa kan penyerang kita pemain muda semua selain dia dan Osasaha juga kita udah masukin di transfer list dan oke Giancarlo mendapat oke mantep sekali tadi Will Jampuin hampir hat-trick di pertandingan kali ini syuting sangat baik tapi bisa ditalahan oleh Joko Ribowo tadi oke berbahaya serangan balik dari PSC Semarang buka ke arah kiri oke Jonathan mempan kenur Hari Yulianto oke berbahaya tadi Jonathan serangan balik dari pemain-pemain kita trupas yang sangat baik ke arah Giancarlo masih Giancarlo over lagi ke Ezra Wallian Ezra Wallian sekarang mungkin bisa cetak gol Ezra Wallian terlalu melebar ke sisi kanan gawang dari PSC Semarang pergantian pemain juga dari PSC Semarang Chris Manto coba untuk ditarik keluar coba untuk memasukkan pemain baru pastinya menambah tenaga pemain mereka PSC Semarang Adi Abdul Abanda overall ke Pinky masih Pinky oke mencoba melebar tapi tepat ada Yaakub Sayuri yang menutup bola pastinya tadi tapi kembali direbut oleh PSC Semarang Pinky sekarang oke bermain pemain dari PSC berbahaya Jory oke syuting yang sangat berbahaya untuk membentur tiang tidak berhasil masuk ke gawang kita Jory Guru syuting yang sangat baik kita lihat dari pemain ini cukup merepotkan lini belakang kita dia juga kan tadi yang ngebuat penalti tapi untungnya Jonathan tidak berhasil untuk eksekusi bola penaltinya dan Septian David masuk digantikan eh menggantikan Jonathan dari kubu PSC Semarang oke cukup baik mantap sekali oke geser lagi ke Giancarlo mantap sekali William Bully oke terjebak offside aduh iya jelas sih cukup jelas posisi dari seorang William Bully kelihatan banget ketika seorang Giancarlo ngirimin umpan gagal untuk menambah kedudukan pastinya memperlebar jarak lagi oke kita coba untuk gantikan pemain Firzandika mungkin gue akan coba untuk mainkan di pertanyaan kali ini dibawah kedua sekaligus pemanasan sih kan dia habis cedera jadi mungkin di pertanyaan kali ini gue kasih beberapa menit di akhir pertandingan setidaknya untuk dia juga pemanasan dan Saldi juga gue coba untuk masukin pertanyaan kali ini dikatakan seorang Ezra Walian semoga Saldi bisa menunjukkan performanya gue kasih kesempatan lagi pastinya kan Saldi dan Ezra kan masih lebih tua Saldi jadi gue memang akan tetap fokus ke Ezra sih dan sejauh ini juga memang performa Ezra lebih baik dibanding Saldi jadi memang Ezra menjadi pilihan utama gue sebagai pemain muda di depan yang akan pastinya gue akan duetin selalu dengan Giancarlo juga memakai 4-4-2 itu pun jika Ezra gak kelelahan kan oke serangan dari kiri Harinur Yulianto diser ke belakang ada Evandy tadi Evandy maksudnya oke Abdullah Banda kurang baik tadi penguasaan bolanya Rizky Eka pemain yang sangat baik dan sejauh ini juga Rizky Eka salah satu pemain muda yang gue sukai gue coba untuk sering mainin dia mungkin sebagai winger kiri sebagai pelapis juga kan dari seorang Ferdinand Sinaga setelah kita kan Irshad Maulana saja yang mungkin fokusnya sebagai winger winger pemain depan ya pemain depan winger forward lah sedangkan kalau Rizky Eka kan sebagai midfielder jadi memang keduanya berposisi yang berbeda tapi gue coba untuk paksain mungkin Rizky Eka nanti lebih maju ke depan gue akan lebih maksain dia sebagai winger depan oke Giancarlo lagi guys mantap sekali gila di akhir babak kedua berhasil menambah keunggulan lagi-lagi dan ya beres dong untuk seorang Giancarlo berarti menyamai seorang will jump di pertandingan kali ini sama-sama Bres mereka berdua dan tentu saja Giancarlo juga sedang kejar-kejaran gol dengan bomber dari Persib kan kalau gak salah Castilian dan Wanderlust dua-duanya ada di pencetak gol terbanyak juga jadi kita bisa andalkan Giancarlo juga sebagai pemain yang memfokuskan mengejar top score pastinya untuk saat ini Giancarlo berarti sudah 12 gol dia di Sopi Liga 1 dan ini sangat baik untuk pemain asing kita satu ini dan untuk Giancarlo mungkin gue akan tetap Giancarlo dan Will Jampolin mungkin punya punya tempat penting di tim ini jadi gak akan gue apa-apain mereka pastinya sampai mungkin ya sampai seri sini selesai mungkin sih oke serangan dari kanan satu menit tersisa di pertandingan kali ini Abdul Rahman bagus sekali Will Jampolin geser lagi karena Haji Kurniawan Haji Kurniawan juga sangat baik bermain di pertandingan kali ini gue kasih dia 90 menit lebih main di pertandingan kali ini pastinya oke aku bisa yuri aku bisa yuri berikan lumpan aduh gagal oh masih bisa Saldi goal heading yang sangat baik dari seorang Saldi oke memanfaatkan slimit yang tadi di depan gawang dari PSG Semarang dimana memang aktor utama yaitu Yaakub Sayuri sangat baik mengganggu lini belakang dari PSG Semarang kita lihat bagaimana dia berebut dengan keeper dengan Jokowi Bowo disana dan ya Saldi punya leluarsa untuk bisa meng-heading bola ke dalam gawang dan tentu saja dual heading dia berhasil menangkan loh pemain satu ini oke mantap sekali super sub dia dan ini yang kita harus perhatikan dari Saldi kan udah agak lama juga dia gak nyetak gol kembali dan ya akhirnya di pertandingan kali ini dia berhasil mencoploskan satu gol ke gawang dari PSG Semarang dan di akhir-akhir menit 90 oke 5-0 keunggulan saat ini dan ya itu dia fluid akhir babak kedua lanjutan dari pekan ke-13 Sopi Liga 1 berhasil kita menangkan pastinya menghadapi PSG Semarang dengan kemenangan yang meyakinkan 5-0 dengan ini semoga bisa membuat kita terus berada di papan atas dan pastinya bisa mengejar Persib dan Persija yang saat ini memang performa mereka cukup konsisten di papan atas dari Sopi Liga 1 press dari Wiljam Pluin dan Rodriguez serta satu gol dari Saldi membuat kita besta gol pastinya di Stadion Andi Matalata 5-0 skor yang sangat baik oke Giancarlo Rodriguez keluar sebagai man of the match di pertanyaan kali ini ya dia punya satu asis dan dua gol pastinya dan itu yang membuat dia menjadi pemain terbaik di pertanyaan kali ini walaupun menurut gue sih Wiljam Pluin masih menjadi yang terbaik sih di pertanyaan kali ini karena memang dia lah yang memulai pesta gol ini dia menciptakan press di awal duluan dan walaupun memang kembali lagi Giancarlo lah menjadi aktor dimana gol kedua dari seorang Wiljam Pluin kan dan Mr. Saputra cukup baik di bawah Mr. Gaung kita tidak terbobol lagi-lagi clean sheet yang sangat baik 14 shooting yang kita ciptakan dan 8 on target hanya menciptakan 5 gol pastinya dan oke Persija menang lagi menghadapi PSS Sleman cukup baik untuk Persija dan ya untuk player deal juga gue coba untuk fokuskan ke pemain-pemain Indo kita yaitu seperti Owen Sapari Setia Budi Fatur Rahman Adianta dan Adyatma kan dan disini gue memang fokuskan ke mereka dan Owen Sapari salah satu bakat muda kita yang harus kita pantau terus pastinya saat ini overrating dia udah 66 kita lihat dimana seperti kita tahu umur dia masih 15 tahun dan jika dihitung-hitung berarti masih 2 musim lagi sih baru bisa kita promosiin dia ke tip utama kita dan oke ya oh ada Yotskoting report lagi yang masuk ada beberapa pemain yang masuk oke Avanti Hartoyo mungkin masuk ke list kita Hoyrul juga Rahmat Aryo potensialnya kurang oke Fatur masuk Rahmat Anas dan ini oke berarti oh ini yang seperti gue bilang kita kepenuhan Yotakademy kita jadi mungkin gue coba untuk promosikan satu pemain sih jadi untuk 2 3 pemain Jepang kita yang ada di Yotakademy mungkin kedepannya kita akan menganggap kalau mereka naturalisasi mungkin ya atau mungkin terserah kalian kalian mau menganggapnya gimana tapi saran dari gue sih mungkin kita jadikan kita mikir aja kalau mereka adalah pemain naturalisasi dan yang pemain Belanda juga kan jadi kita gak punya kita gak akan masukin mereka ke dalam regulasi sedangkan untuk slot pemain asing kita kan saat ini untuk non-AFC itu Rodriguez Wiljam Pluyn dan Hasik sedangkan yang AFC kalau gak salah Eldor jadi mungkin untuk transfer pemain asing nantinya gue belum bisa bilang kita akan datangkan pemain asing jadi untuk saat ini gue cukup suka dari 4 pemain asing yang kita punya mereka cukup memenuhi kriteria kita saat ini mereka bermain sangat baik namun yang kita punya masalah yaitu Osasaha disini Osasaha kan udah kita masukin di transfer list dan udah pastinya gue gak akan pernah nyoba untuk nurunin dia lagi kan jadi kita akan coba untuk nyari satu nanti pemain striker tunggal pengganti dari Osasaha mungkin dan gue kemarin juga udah baca beberapa komen ada yang bilang untuk datangin kembali M Rahmat dan Zulham Zambrun dan itu gue setuju banget apalagi M Rahmat karena jujur aja gue pemain M Rahmat itu memang udah tua tapi gue rasa hatinya masih di PSM jadi gue akan coba untuk nanti ngebawa dia balik ke PSM pastinya dan oke kita sudah tiba di Stadion Andi Matalata let's day ke 14 dari Sopi Liga 1 kalian bisa lihat statistik dari Giancarlo Rodriguez cukup baik dia 12 gol di Sopi Liga 1 dan Arema Malang akan menjadi lawan kita di pertanyaan kali ini tentunya tidak akan mudah pertanyaan kali ini mereka punya nama-nama hebat seperti Hanif Shabandi seperti yang kalian lihat tadi oke kita lihat dulu starting 11 kita di Bumis Tergawang ada Mishwar Saputra di sisi kanan ada Asna Wieldor dan Asik lagi-lagi gue pasangkan di belakang tanpa adanya Abdul Rahman Frisandika di kiri gue cuma untuk menjadikan dia starter di pertanyaan kali ini Plu Imriski Pelu Yaakob Sayuri dan Ferry dan Sinaga di tengah kemudian di depan kembali Rodriguez dan Ezra Walian sebagai striker utama kita kembali 4-4-2 gue coba coba untuk pakai di pertanyaan kali ini karena memang 4-4-2 gue rasa lebih cocok dengan materi pemain yang kita saat ini karena memang kemistrinya udah kebangun dan ini dia starting 11 dari Arema FC Utam Rusdianak di bawah Mr. Gawang kemudian Shaiful Indra di sisi kanan Bagas Adi Malfino dan Alvarizi Alvarizi bermain di sisi kiri ya Didik dan Dev serta Hanif Shabandi bermain di tengah kemudian Febi Alderte Alderete dan Bauman Jonathan Bauman bermain di sisi kanan front 3 mereka tadi Alderete dan Bauman tentu saja Bauman mantan pemain dari Percib Bandung yang akan bermain untuk Arema Malang dan gue juga baru tau kalau Bauman ternyata udah main di Arema ya dan oke kita bersiap-siap menuju kick off babak pertama lanjutan pekan ke-13 Sobi Liga 1 PSM Akasar menghadapi Arema FC Selamat menyaksikan pastinya Eldor geser ke Hasnawi oke bagus sekali umpan pendeknya karena Rizki Pellu kembali ke belakang dulu ada hasik oke coba untuk maju lihat lagi pergerakan Rizki Pellu yang kosong Rizki Pellu mantap sekali terupas oke suntiknya sangat baik Ezna Walian berhasil mengubah papan skor menjadi 1-0 pastinya pemain satu ini setelah gagal mencinta gol di pertandingan kemarin menghadapi PSM dan akhirnya dia berhasil menceposkan bola ke gawan dari Arema Malang cukup baik kita lihat juga bagaimana proses gol tercipta umpan yang sangat baik dikirimkan oleh seorang Rizki Pellu dan langsung penyelesaian akhir tanpa ampun dari seorang Ezna Walian kita lihat bagaimana syuting yang menuju sudut kiri dari gawang Arema FC sangat baik kita lihat bagaimana Ezna Walian mencatatkan namanya di papan skor dan mengubah keunggulan saat ini menjadi 1-0 dan gol yang sangat cepat di menit ketiga 7 gol dia di Sopi Liga 1 pastinya oke Deddy Dev sekarang sepertinya membangun serangan Arema tidak ingin ketertinggalan oke bagus ah masih bisa tertahan tadi tapi masih jatuh di pemain kita Eldor tadi geser ke depan Ferry dan Sinaga tapi gagal oke Dev Bauman di sisi kanan oke umpan lagi ke Saiful Indra berbahaya dalam kota Vila Ati oke harus ditutup jangan sampai kemukulan harus bisa ditutup ke belakang dulu ada Saiful Indra oke berbahaya oke masih bisa di clearance gagal oke berbahaya masih di area pertahanan masih terus menyerang oke tipis sekali serangan beruntun yang dilakukan oleh Arema FC di area lini belakang kita Deddy penyelesaian akhir yang cukup baik sebenarnya walaupun masih melebar di sisi giri dari gawang kita percobaan yang cukup baik dari seorang Deddy Eldor melebar karena Asnawi Asnawi oke geser ke Yaakob Sayuri terus pas yang sangat baik ke Rizky Pelu oke Rizky Pelu masih kuat dia berikan kepada oke Aduh hampir saja menciptakan brace di pertandingan kali ini dua kali syuting pertama berhasil di save tapi ya syuting kedua menyambar bola tapi terlalu tinggi di atas mister gawang dari Arema FC menghasilkan sepak pojok yang diambil oleh Pelu emasinya langsung saja ke dalam kota final Eldor yang dituju masih gagal melakukan heading terlalu tinggi dari seorang Eldor oke berebut tadi sampai jatuh Ezra Walian masih Deddy oke geser Deddy kembali ke tengah ada Alderete Alderete maksudnya oke harus bisa duel mantap sekali asik cukup baik kita lihat dan itu yang gue bilang untuk pemain asing kita semua masih bermain cukup baik jadi belum ada yang akan mungkin gue buang sih oke hampir saja lolos tadi terkena perut dari seorang Giancarlo bola keluar goal kick untuk Arema FC asik kembali ngasih bola geser dia ke arah Ferdinand Sinaga ke tengah ada Giancarlo oke umpan ke arah Wiljam Pluyn masih gagal untuk berikan crossing ke dalam kota finali tadi Malfino geser ke Saiful Indra Bauman turun begitu jauh untuk merebut bola oke Bauman berhasil lolos tadi umpan over the top kepada Dev Dev Mustaine yang dituju di sisi kanan dia belakang ada Bauman yang cuma membantu penyerangan Saiful Indra lagi-lagi di tengah ada Hanif Chabandi yang maju begitu jauh untuk membantu penyerangan juga Alderete Suti mantap sekali Miss Warsa Putra gejap nice one Yaakob Sayuri di sisi kanan oke terupas lagi-lagi ke arah Ezra Walian di depan oke Ezra Walian aduh masih gagal tadi untuk masuk ke area pertahanan dari area Maha FC Alderete Dedic sekarang oke geser lagi ke Bauman Jonathan Bauman geser lagi Alderete Bauman oke terupas yang kurang baik masih jatuh di kaki Dev Mustaine Bauman sekarang Saiful Indra lagi-lagi masih terus menguasai bola pemain-pemain dari area MFC mantap sekali seorang Rizky Pelu di lini belakang kita langsung memutus ke bola tapi kembali lagi pemain dari area MFC kembali menguasai bola oke Feby Feby Eka di sisi kiri kembali ke belakang Alvariz oke Alderete oke berbayang dalam kota final dan Mustaine aduh serangan beruntung yang dilakukan area Maha lagi-lagi gelombang kedua dari serangan mereka dan berhasil masukkan bola ke gawang kita dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang buruk pastinya skor menjadi sama kembali satu sama harus bisa bermain lebih baik lini belakang kita ya penyelesaian akhir yang cukup baik dari Dave Mustaine karena gawang kita tentunya membuat skor kembali imbang satu sama harus bisa harus bisa kembali unggul jangan menyerah main-main kita cukup baik juga kita lihat tadi Dave Mustaine di depan gawang kita cukup tenang dia mencumpulkan bola oke Hasnawi geser dia ke arah Rizky Pelu oke bagus sekali umpan ke Rodríguez oke Rodríguez oke terupas yang sangat baik Ezra Walian di sisi kanan masih Ezra oke umpan tadi tujuannya menuju ke Giancarlo sih tapi memang lebih dekat ke arah keeper RMAFC sehingga gampang sekali tadi di blok Hasnawi oke Rizky Pelu gagal tadi mengirimkan umpan oke bagus sekali Yaakub Sayuri tersisa 2 menit waktu normal masih ada kesempatan Rodríguez dalam kota final gagal lagi lagi Debit Dave Mustaine oke 1 menit tersisa cukup berbahaya jangan panik pemain belakang kita aduh bauman tadi oke masih bisa jatuh di pemain-main kita 3 menit tambahan waktu diberikan Olo Wasid Beren Sinaga oke geser ke Wheel Jump oke sekarang Ezra Walian oke terupasnya sangat baik Giancarlo lagi guys aduh melebar di sisi kiri cukup baik kita lihat bagaimana syutingnya sangat keras dilakukan oleh seorang Giancarlo tapi ya lagi-lagi kurang beruntung sehingga masih melebar sedikit tipis di sisi kiri dari gawang RMAFC harus bisa terus menyerang jangan sampai kita yang kebobolan lagi Utam Rusdiana akan mengambil goal kick dan ini mungkin terakhir di pertandingan kali ini ya tinggal beberapa detik lagi Luit akhir babak kedua akan eh babak pertama akan berbunyi dan itu dia akhir dari babak pertama skor masih imbang satu sama gol dari Ezra Walian di menit ketiga disusul dengan goal dari Dave Mustaine di pertengahan babak pertama ini di menit 38 dan ya tentu saja kembali mengubah skor menjadi sama harus kita berputar otak bagaimana di babak kedua bisa kembali unggul RMFC tim yang memang seperti gue bilang gak bisa kita remehin mereka punya nama-nama pemain yang cukup bagus pastinya Alderete tadi cuma untuk ngejar seorang Wiljam Pluin oke jatuh di kaki Giancarlo sisi kiri ada Ferdinand Sinaga masih Ferdinand oke bagus sekali karena Wiljam Pluin Wiljam Pluin aduh gagal untuk memberikan trupas ke arah Yakup Sayuri tadi kembali memain RMFC menguasai bola oh harus bisa berduel aduh Dave Mustaine terlalu kuat dia tadi untuk bisa menghalau pergerakan bola coba untuk dikejar Ferdinand kembali kerjasama yang cukup baik Dave Mustaine tadi ke belakang ada Deddy oke Bauman sekarang shooting oh berbahaya sangat baik Miss Swarsa Putra di bawah Mistergaung kita save yang sangat cantik kita lihat bagaimana volleyball yang dilakukan oleh Bauman memang keras sekali bola tapi ya bisa di save dengan cukup baik oleh seorang Miss Swarsa Putra dan menyelamatkan gaung kita dari kebobolan oke dengan kemenangan menghadapi PSG kemarin kan kita udah setidaknya enam enam kemenangan beruntun di Sopi Liga 1 jadi semoga kita bisa menang menghadapi Arema jika menang juga kan berarti kita memperpanjang trend positif menjadi tujuh kali kemenangan beruntun kan oke pergantian pemain dari Arema FC di menit 55 coba untuk menggantikan masukkan Oh Inkyun menggantikan Dave Mustaine mencetak gol mereka agak sedikit kesalahan sih mungkin dari Arema mengeluarkan Dave Mustaine begitu cepat impact dia di pertanganan ini cukup baik sih gue lihat cukup sering membantu penyerangan dan menciptakan peluang untuk Arema FC oke Giancarlo Rodriguez umpan dia ke arah Isra gagal lagi kembali pemain-pemain Arema menguasai bola oke tidak baik tadi umpan dari pemain Arema Wiljam Pluin sekarang menguasai bola good job masih dribble dia oke umpan ke belakang ada Rizky Pelu di sana masih Rizky Pelu oke umpan masih gagal kembali untuk bisa masuk ke area lini belakang dari Arema FC kembali oke Asnawi cukup baik untuk menutup pergerakan bola tadi Rizky Pelu oke tupas yang sangat baik Giancarlo masih kuat ah gagal lagi-lagi untuk melakukan penyerangan coba untuk serangan balik pemain-main Arema FC oke pemain kita cukup baik langsung turun ke belakang berbahaya Oinkyun Seiful Indra kerja sama dia dan Oinkyun aduh pelanggaran terhadap Oinkyun dari seorang hasik skor masih satu sama imbang masuk ke menit 70 pergantian pemain kedua dari Arema FC pastinya Dendy Santoso ya yang dimasukkan kalau gak salah Dendy Santoso kan pemain sayap ya tapi menggantikan VB-Eka yang kayaknya posisinya lebih di belakang deh oke Ezra Walian gagal tadi untuk kirimkan trupas cara kiri cara Ferdinand Sinaga oke bagus Ujab tadi menghalau bola kembali pemain-main kita bangun serangan Ferdinand Sinaga oke mantap Ezra oke bagus sekali kerjasama Dendy Santoso aduh hampir tadi melakukan shooting tapi ya ditutup dengan sangat cepat lemparan ke dalam untuk kita Ferdinand Giancarlo Ferdinand kembali over ke belakang ada Virzandika oke mantap Giancarlo sekarang aduh lagi-lagi sangat menumpuk pemain Arema di lini belakang mereka oke will jump in masih will jump in oke umpen karah Ezra Walian masih gagal kembali gagal lagi sejauh ini di babak kedua kita belum punya shooting harus lebih bersabar harus lebih berhati-hati visi kita harus lebih baik di depan sehingga bisa memberi umpen yang sangat baik oke bagus sekali kerjasama Giancarlo dan Ezra Ezra kosong oke satu dan satu dan itu dia Ezra Walian gool beres pastinya Ezra Walian ke gawang dari Arema FC kerjasama yang sangat baik kita lihat bagaimana Giancarlo membalikan bola kepada Ezra Walian dan satu on satu menghadapi utam penjaga gawang dari Arema FC dan bang langsung saja shooting yang sangat keras ke arah gawang Arema FC dan tentu saja membuat skor kembali unggul kepada kita 2-1 Ezra Walian 8 gol mantap sekali kita lihat oke tidak ingin kalah dengan Giancarlo gue lihat bagaimana seorang Ezra Walian ingin terus mencetak gol dan pastinya ini hari dia breast dia di pertandingan kali ini pastinya oke bagus sekali Yaakub Sayuri menutup pergerakan bola Asnawi geser ke tengah ada wheel jump geser lagi ke arah Rizky Pelu ke depan ada Ezra Walian kerjasama cukup baik Rodiga sekarang buka ke arah kiri Ferdinand Sinaga yang dituju mantap sekali kontrolnya masih Ferdinand oke berikan ke wheel jump wheel jump oke mantap sekali Ezra Walian bisa mencetak lagi Ezra Walian hat-trick anjir hat-trick pertama Ezra Walian ya di series ini oke sangat baik good job anak budaya ini kita lihat bagaimana Ezra Walian berhasil mengubah keunggulan kita menjadi 3-1 bertambah lagi dan tentu saja kita lihat bagaimana pergerakan dia di dalam kotak finalty sangat baik tidak langsung menembak tapi coba untuk mengubah arah bola dulu mengubah sudut tembakan dia mengincar sisi kiri gawang utam dan ya tentu saja mengubah keunggulan kita menjadi 3-1 dan semakin jauh pastinya di menit-menit akhir 87 dan 90 hat-tricknya di pertandingan kali ini tentu saja membuat dia punya kesempatan juga untuk bisa membuktikan kalau dia bisa menjadi penyerang utama kita bersaing dengan senior dia yaitu Giancarlo pastinya 2 menit tersisa di babak kedua ini harus bisa mempertahankan keunggulan kita oke Oinkyun berbahaya pakon syuting terlalu pelan masih bisa diselamatkan oleh Miswar cukup baik sisa beberapa detik lagi pastinya oke tambahan waktu 3 menit diberikan oleh Wasid harus lebih berhati-hati kita sering kebobolan di menit net akhir dan itu harus kita terus pikirkan bagaimana cara untuk tidak kebobolan di menit net akhir dan itu sangat berbahaya ya juga kita memang masih unggul-unggul tipis dan setidaknya saat ini kita unggul 2 gol jadi masih bisa sedikit tenang lah oke will jampluin gagal tadi untuk melewati Hanif oke Rizky Pelu masih Rizky Pelu ngotak-ngotak bola tapi gagal dan itu dia kita berhasil memenangkan pekan ke-14 dari Sofi Liga 1 dan Ezra Walian berhak untuk membawa pulang bola match dari pertandingan antara PSM menghadapi RMFC ini dimana ya dia berhasil menciptakan netrik pastinya dan ya man of the match Ezra Walian 3 gol tidak diragukan lagi 10,0 dong match rating dia gila Rodriguez Will Jampolin dan Rizky Pelu masing-masing menyumbangkan 1 asis kepada Ezra Walian cukup baik Miss Warsa Putra 4 save yang dia lakukan di bawah Mr. Gawang cukup baik akhir dari episode ke 13 ini dimana 2 pertandingan saja yang akan kita mainkan dan cukup baik dimana kita berhasil menang menghadapi PSC Semarang dengan skor yang cukup meyakinkan 4-0 kalau gak salah ya dan ya kita berhasil menang menghadapi RMFC juga 3-1 dan ini cukup baik dimana 2 pertandingan di kandang ini kita berhasil menyampu bersih pastinya dan ini memastikan kita 7 kemenangan beruntun di Sofi Liga 1 belum tidak ada seri tidak ada kalah 7 kemenangan beruntun cukup baik setelah kekalahan kita dari Bayangkara waktu itu di Liga 1 mungkin sedikit terpukul memang pemain kita dan juga dengan terdepaknya kita dari Piala Indonesia kan serta FC Champions League ya menuntut mungkin pemain juga pengen karena ini memang mungkin trofi terakhir yang bisa kita dapatkan di musim ini kita gak punya harapan lagi di FC dan Piala Indonesia kan jadi memang harus fokuskan 100% pikiran kita ke Sofi Liga 1 dan pastinya kita harus bisa juara gue harus memaksimalkan potensi para pemain kita dan tentunya karena memang sudah gagal di dua kompetisi resmi lainnya ya tentu saja Sofi Liga 1 menjadi fokus utama dan ya itu dia akhir dari pertandingan menghadapi Arema ya cukup baik dan pastinya kredit lebih kepada Ezra Walian yang berhasil menciptakan hat-trick pertandingan yang cukup besar yaitu Big Match menghadapi Arema ya cukup mengejutkan juga pemain semudah seorang Ezra Walian berumur 22 tahun berhasil menciptakan hat-trick di pertandingan yang cukup penting itu dan ya pastinya terus menambah rekor winstrike kita 7 winstrike dan itu cukup baik dan ya kita masih berbeda jarak 5 poin dari Persija Jakarta dan berbeda jarak 8 poin dari Persibandung yang saat ini memang belum terkalahkan sampai dengan pekan ke-14 dari Sofi Liga 1 13 kali menang 1 kali hasil seri dan belum terkalahkan Persija 12 kali menang 1 kali hasil seri dan 1 kali kekalahan kita 2 kali hasil seri dan 2 kali kekalahan serta 10 kali kemenangan tapi sejauh ini sih kalau dilihat kita tim paling produktif ya 39 gol dari 14 pertandingan cukup baik berarti kita masih bisa terus berjuang pastinya kita harus bisa mengejar hanya berbeda 8 poin dari pemencah kelas men kita berharap juga Persibandung terpreset pastinya dan oke di episode selanjutnya akan ada pertandingan menghadapi Borneo dan Persija Jakarta dengan jarak yang cukup jauh sih kurang lebih sekitar sebulan lebih ada sebulan sebulan lebih satu minggu lah sebulan lebih satu minggu atau dua minggu itu karena ada jeda internasional juga seperti yang kemarin gue udah tanyain dan terima kasih udah jawab memang ada jeda Euro 2020 dan ya itu itu menjadi waktu untuk kita juga akan istirahatkan beberapa main dan melatih beberapa main muda dan oke ini dia kalian bisa lihat top score untuk Liga 1 Rodriguez masih menjadi pemucah klasmen dari 13 match dan 12 gol kemudian ada Ezra Walian juga kalian lihat ada Wender Lewis ya ternyata memang yang seperti gue bilang dia berada di posisi ketiga dari top score sementara dan Castilian juga yang berada di posisi kedua dan untuk asis ya ada Giancarlo juga lagi-lagi berada di posisi atas dan kemudian ada Ezra Walian juga yang ada di posisi atas dari asis top asis dan oke segitu dulu untuk episode kali ini thanks for watching buat kalian yang masih ngikutin series ini sampai saat ini dan gue terima kasih banyak ternyata series ini banyak diterima juga dan untuk kalian yang request tim-tim yang pengen gue mainin nanti belum gue bisa mainin sekarang jadi gue mohon maaf mungkin di series selanjutnya karena memang gue harus selesaiin series ini dulu series PSM Akasar ini karena ini udah jalan mungkin setengah musim lebih jadi gue akan fokuskan ini dulu jadi gue mohon maaf belum bisa ngabulin permintaan kalian untuk mainin tim-tim yang kalian suka jadi itu mungkin di series selanjutnya jadi gue berharap kalian tetap dukung tim apapun itu karena kita sama-sama orang Indonesia kita sama-sama cinta sepak pula Indonesia dan kita sama-sama ingin sepak pula Indonesia berkembang dan ya oke segitu dulu untuk episode kali ini I'll see you next time and goodbye selamat menikmati selamat menikmati